Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Mama Us Channel Kali ini Mama Us ingin membuat bukit jilbab segi 4 catet Jadi kali ini jilbabnya itu ada 2 teman-teman Ini ada yang motif 1 Ada yang polos-polos hatinya Mama Us ya 1 Nah untuk cara membuatnya ini Jangan lupa yuk harganya di tether ya teman-teman Jangan sampai harganya katot Nanti kan kalau yang dikasih tau harganya kan ya malu yuk Kemudian ini jilbabnya aku lipat kecil-kecil Seperti yang ada dalam video Nah tinggal kita lipat terus kita ikat dengan karet Nah seperti itu ya Jeprak gitu bentuknya Selanjutnya yang satunya jangan lupa dilakukan hal yang sama Lipat-lipat kecil Dilipat terus di kareti Nah ini ada 2 jilbab untuk segi 4 ya Nah ini ujol ya teman-teman Terus ini aku benake ya Terus akhirnya jadi seperti itu Nah ini ada 2 ya Nah ini untuk Biar aman Karena yang dikasihkan ke orang itu jangan sampai rusak ya teman-teman Ini aku pakai lakban Nah ini tujuannya apa sih Mama Us gitu ya Kok dilakbani apa gak melayu-melayu gitu ya Bukan Tujuannya nanti ini aku untuk lem tembaknya Biar lem tembaknya itu kena pada plaster ya teman-teman Lakban Biar gak kena langsung kecil-bap langsung Kalau di detrail kan ya susah Nah ini ya Siapkan ini tampleknya pingpong ini ya Seperti biasanya Saat membuat buket ada tamplek pingpong kayak gini ya Nah ini juga yang bagian atas kita tempeli Lakban ya teman-teman Nah kalau teman-teman punyanya cuma solasi kecil Ya gak masalah Jangan khawatir ya Gak usah sari lakban Solasi juga bisa Tapi nanti dipasangnya berlapis-lapis gitu ya teman-teman ya Nah ini jangan lupa kita kasih lem bakar Kita tempelkan disana Nah terus ini yang bagian antara jilbab satu dengan jilbab yang lainnya Kita juga Kalau misalnya masih gak pas ya solasinya Kita paskan dulu Nah ini sambil dirapikan teman-teman Biar nanti lipatnya masih rapi Sambil digoyang-goyangkan juga Untuk uji tes ketahanan dari dia si nempel di pamplek pingpongnya tadi ya Nah ini belakangnya pokoknya yang terasa masih dia ngelewer-ngelewer Kita tempelkan ya teman-teman di kartonnya Nah ini aku kibaskan-kibaskan dia sudah kuat teman-teman Terus ini siapkan bunga plastik Bunga artifisial Bunga hias Boleh bunga asri ya gak masalah Yang penting ini cuma untuk hiasan di depan ya Kalau bunga plastik kan lebih awet ya teman-teman ya Terus ini mama us itu bingung mau dikasih mana ini ya Ini ada aku tambahkan daun-daun gitu ya Rame gak sih teman-teman Kayaknya rame ya Keramenan gitu ya Nanti ada solusinya mama us ya Ini karena mama us kan gak mau merubah-rubah video yang udah mama us buat ya Nah ini aku pindah ke bawah Nah ini ya mama us tuh bingung kayak gini tuh Benk itu orang rame tapi bagus Estetik gitu ya Cantik banget kayak mama us Wah ha 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 Ngalem deh deh rapopo Rano sih ngalem soalnya Nah selanjutnya ini Aku siapkan kertas selopen Ini warnanya transparan Ya kayak baju tidur ya Menerawang dengan indah Ini aku guntingnya pake cutter ya teman-teman ya Biar serit cepet banget Kemudian ini yang separohnya Aku lipat menjadi tiga bagian Seperti biasanya lah Jangan kemana-mana pokoknya seperti biasanya Ini aku lipat menjadi tiga bagian Serit Kalo pake cutter itu cepet banget Kalo pake gunting kres-kres lama Kemarin aku coba lama banget gitu ya Selanjutnya ini yang separohnya juga Aku lipat menjadi tiga bagian Nah ini ya Jadi ada enam Nah terus gak usah kasih soal Biasanya ada soal matematika ya Tambah-tambahan Ini enggak Kali ini gak ada ujian kok teman-teman Nah untuk alas kali ini ya Kebetulan ini Pak Mama Us kok lain dari yang kemarin sih alasnya Kok itu gambarnya abu-abu Nah ini Kalo ini tapla meja asli ya teman-teman Ini sebenernya udah punya lama Tapi kok aku ragu-ragu mau pake Ternyata pas aku pake bagus juga kok buat alas gitu ya Nah ini belakangnya Ini Kita pasang seperti itu ya Kita sesuaikan Kita kira-kira Sehingga Buketnya itu terbalut dengan rapi ya Jadi Enggak kepanjangan Enggak kebawahan Enggak kebawahan apa itu Bahasa apa Nah terus selanjutnya ini ya Yang samping Ini aku lipat Ke Nah itu ya Cuma seperti itu aja Ini lipatnya biasa Enggak seperti biasanya Kalo Biasanya kan aku lipat Apa ya Depan belakang gitu ya Ini enggak Aku lipatnya seperti itu aja Aku tuh Mama Us tuh coba Membuat kreasi yang lain-lain gitu loh Pokoknya Aku mau nempelin model kayak gini Gimana sih nanti hasilnya Sambil buat pengalaman juga Karena Mama Us ini kan Usaha buket ini Enggak lah Belum lama kok teman-teman Ya baru musim-musim Musim-musim sudah kayak gini Itu baru membuat Dan Alhamdulillah Udah bisa jadi ya teman-teman Ya biasanya kan Hantaran nikah itu ya Nah selanjutnya ini Belakang kita tempel Kangan biar rapi ya Itu merek kopi kapal apinya Nah kelihatan ya teman-teman Gak masalah Yang penting nanti ditutupi ya Jangan lupa Nah ini Kemudian yang ke bawah ini Oh bingung kan Aku teteh lagi kan Tapi ini Aku Melipatnya kayak Es-es gitu ya Jadi apa ya Meliuk-liuk gitu ya teman-teman ya Seperti kayak Aerobik gitu ya Kayak Andi Nina Andi ini gimnastik itu kan Suka aerobik Jadi meliuk-liuk gitu ya Nah ini kemudian Ini aku tempelkan depan belakang Seperti ini 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 fungsinya biar nanti Lebih mengembang gitu ya Nanti jangan lupa ya Sisi sebelahnya juga ya Ini aku bentuk-bentuknya Kayak huruf S itu ya Meliuknya Jadi ini lain dari yang kemarin Ini baru kali ini mau coba Ini aku tempelkan dengan Kalau ini pakai Solasi kecil aja Gak usah pakai lakban Kalau lakban itu Motongnya kelamaan Terus nanti Gedean gitu ya kan Gak bisa Kelihatan jawab Gitu ya kan Gak bagus ya Ini pakai solasi kecil aja Kalau mau pakai lemtem Boleh gak sih Mama us Boleh banget Mau pakai tali Boleh gak sih Mama us Boleh juga Jadi jangan khawatir ya Nah ini untuk kertas selopeng Yang satunya Sama ya Aku potong menjadi dua bagian Kemudian Nah kalau ini Aku jadikan menjadi Delapan potong Nah ya Ingat teman-teman Yang tadi berapa Ayo Yang pertama Ada enam potong Kalau yang kedua ini Ada delapan potong Nah diingat ya nanti ya Biar nanti Tambah bergelombang yang bawahnya Jangan lupa nanti yang Atas ini Karena nanti apa ya Itu Si kertas selopengnya Itu kalau gak ditempelkan Di kardusnya itu Ngelepar-ngelepar gitu ya Teman-teman Itu juga jangan lupa Nanti kita selotip Dengan kardusnya ya Kemudian ini Aku potong Yang jadi empat Tadi aku potong Jadi dua lagi Nah ini Aku lipat-lipat kecil Kayak gitu ya Ini aku tengahkan nanti Biar Nah Tak pindah isi Ini Biar nanti Menutupi karet yang di depan ya Nah ini ya Sekaligus mempercantik Pampilan si buket Tambah mekru Tambah meker Asik banget pokoknya Ini jangan lupa disolasi Kalau misalnya Kertasnya gak cukup ya Boleh menggunakan Kertas tisu Catet pokoknya Kertas tisu pun Bisa banget Untuk hiasan depan Seperti ini ya Tapi ini Mama Us Prediksi ya Aku ramal Aku jadi paranormal sekarang Ini kertasnya cukup Insya Allah cukup Untuk hiasan semuanya Selanjutnya ini Untuk bagian Depan ya Ini aku Lipat-lipat kecil Seperti yang ada Dalam video gitu ya Nah ini ya Lipatnya gak usah Diukur Wata natsal Dilipat gitu Yang penting membentuk Sebuah gelombang cinta Waduh kayak gelombang cinta Langsung Oke mama Bingung mama us Gonta ganti ya Intinya sama kok itu Cuma tadi kan ada garisnya Ini enggak Ini kemudian Aku solasi Nah ini ya Yang bener di plaster Apa solasi sih Pokoknya bahasanya kayak gitu ya Disolasi Mama us Bahasanya Nah kemudian ini Aku template kan Di kardusnya Nah ini Aku lipat Eh aku lipat Aku potong menjadi Dua bagian lagi Nah ini aku Kemudian Lipat lagi Nah ini Jadi kali ini mama us Kertas selebanya Aku swear swear ya Teman-teman Menjadi kecil-kecil Biar nanti dia bisa Merata gelombangnya Nah ini selanjutnya Aku lipat menjadi Kayak gitu ya Seperti yang ada dalam video Nah itu Dilipat Kanan-kiri Semuanya Nanti ada Empat Ada empat Apa namanya Potong kayak gini Aku lipatnya sama Teman-teman Nah itu ya Asal dilipat aja Ini gak usah Perlu meteran kok Nanti insya Allah Cepet kalau buatnya Mama us itu kan Lagi lama membuat Kontennya ini ya Kadang nanti videonya Aku cek dulu Mati apa enggak Karena memorinya Biasanya penuh Selanjutnya ini Bagian belakang Biar nanti Merknya Ketutup ya Itu makanya Mama us gunakan Kertas selopen Yang apa ya Butek gitu ya Yang Enggak Enggak Transparan Nah ini Aku lipat Seperti itu Seperti yang Biasanya mama us Lakukan Untuk di video selanjutnya Besok mama us Untuk kertas karton Insya Allah Aku bungkus dulu Dengan kartas Putih ya Biar nanti Enggak transparan gitu Ini kan aku harus Nambahin butuh Apa ya Kertas selopen Yang warnanya gelap gitu ya Biar untuk menutupi Dari si Merk Kardosnya ya Terus Rancinya ini yang Aku lipat kecil-kecil Tadi Ini aku taruh Di samping-samping Yang gini Nah ini ya Sambil dirapikan Terus Satunya yang Sebelahnya Sama Lakukan hal yang sama ya Nah ini ya Sambil dirapikan Di plaster Rapikan Di plaster Gitu ya Nah ini ya Tuh sambil dirapikan Pokoknya Nah ini selanjutnya Yang bawahnya juga Aku tambahkan Nah ini ya Nanti sampingnya juga Pokoknya Depan-belakang Jangan lupa Kita solasi Ini ya Nah sambil Ditarik-tarik Apa ya Dirapikan Intinya Seperti itu Biar nanti dia Jeprak gitu ya Hasilnya Enggak mingkuk Ataupun Enggak Enggak mingpes Ya teman-teman Ya Nah tuh Hasilnya kan Mekruk gitu ya Teman-teman Bagus banget Kalau gelombangnya Banyak banget Itu Misalnya Buka semakin banyak Gelombangnya Itu semakin cantik Kok teman-teman Enggak polos Terus yang depannya Ini Sisanya Aku tempelkan Ini Kertas yang dipotong Tadi ya Itu Dipotong Kecil-kecil Terus aku lipat Kecil-kecil Taruh Depan Nah ini Untuk menutupi Bagian depan Ini Masih ada Sisa lagi Aku tempelkan Depan lagi Jadi masih Aku memaksimalkan Kertas silopen Yang ada Jadi Tidak ada Sisa sama sekali Untuk dua Kertas silopen Ditambah dengan Potongan kertas silopen Yang sisa Mama us Awal-awal Buat dulu ya Ini hasilnya Lebih mengembang Selanjutnya ini Aku tambahkan karet Biar tambah kenceng lagi Sebenarnya Tidak pakai karet Tidak masalah Tapi biar tambah Kenceng lagi Nah Ini Untuk pita Dan ini Untuk kartu ucapan Aku siapkan Kartu ucapan Hanya menggunakan Kertas kado Yang irit ya Kertas kado Yang gede itu Jadi banyak banget Nanti untuk kertas ucapan Tinggal dipotong Lancip-lancip ya Kemudian Aku tambahkan Ini Pita ya Nah Untuk cara membuat pitanya Di video Mama us Sebelumnya Sudah ada ya Jadi nanti cepat banget Rapi dan simpel Jangan lupa kita potong Bagian bawahnya Biar lanci Biar tambah seksi Untuk si buket Jilbab segi 4nya Nah ini Untuk bunganya Aku pindah Nah Ini aku lihat Masih rame juga Kok rame banget sih Mama us Ini bunganya Aku sendiri aja Mbak Din kayak gitu ya Teman-teman Nah aku ganti lagi Seperti ini Kadang aku bingung ya Yang membuat buket tuh Akhirnya yang daun-daun Aku taruh tengah Samping-samping Bunganya sama ya Nah ini biar Tidak terlalu rame Teman-teman Nah ini untuk hasilnya Buket Jilbab segi 4 Untuk hadiah Bukuru ya Bukuru SD Nanti untuk guru SMK Bisa enggak Mama us Bisa banget Itu ya Nanti kalau untuk laki-laki Bisa dengan diganti sarung Ataupun celana kombor Itu bisa banget Itu ya Jangan lupa teman-teman Untuk like Yang belum subscribe Subscribe ya Nyalakan notifikasi loncengnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya